Memang saya di Bapak Keperga paling menalah, selalu menalah. Pertama-tama pimpinan saya mau protes dua hal, protes juga. Yang pertama terhadap Pak Habibu. 2017 PSI itu udah 3 tahun umurnya, kita berdiri 2014, jadi agar belum akhir. Yang kedua saya juga mau protes tadi buat teman-teman dari kasih lain yang mungkin sudah mengadukan list. Sebagai kader partai kita harus mengikuti, tetapi juga harus melihat apakah instruksi tersebut sejalan dengan logika, kebenaran, dan prinsip-prinsip yang kita anut. Betul kita adalah kader partai, tapi kita bukan budak partai. Halo Sobat Inspirasi News, bertemu lagi dengan Inspirasi News yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas dan juga tokoh politik dan publik di tanah air yang dengan berita mereka tetap dan terus eksis di ranah media. Kali ini soal Fiani Limardi yang dipecat dari PSI dan dari anggota DPRD DKI yang katanya karena Fiani menggelembungkan dana reses. Tetapi hal itu dibantah oleh Sekwan atau Sekretaris Dewan DPRD DKI. Dan banyak yang mengira bahwa Fiani Limardi dipecat karena sedikit berbeda dengan kebijakan partai yang selalu saja menyerang Gubernur DKI Anies Basmedan. Namun Fiani Limardi nampak lunak kepada Anies dan jejak digitalnya pun kemarin sudah diungkap juga di channel ini. Nah bagaimanakah beritanya bahwa PSI kini makin terpojok karena sebenarnya tidak ada penggelembungan di DPRD DKI yang dibawa Fiani Limardi. Yuk simak kupas tipis-tipis fakta dari Inspirasi News. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ditunggu. Serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Banyak berita viral soal Fiani Limardi. Fiani Limardi, ya itulah politisi PSI yang dipecat oleh partainya dengan tuduhan soal penggelembungan dana reses. Tetapi kini berdasarkan berita-berita yang ada di media, PSI makin terpojok karena DPRD DKI menyebut Fiani Limardi mengembalikan dana reses dan tidak ada penggelembungan. DPRD DKI Jakarta memastikan bahwa eks-politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Fiani Limardi sudah mengembalikan dana lebih dari reses periode Maret 2021 yang lalu. Kelebihan dana reses dikembalikan langsung setelah periode reses berakhir. Pelaksana tugas Sekretaris Dewan atau Sekwan DPRD DKI Jakarta, Augustinus, mengatakan pihaknya rutin memeriksa laporan keuangan reses. Setiap anggota dewan, bila ditemui ada sisa dana, maka dana tersebut akan diminta kembali. Kami berikan sebesar 300 juta untuk reses. Nanti ketika surat pertanggung jawaban atau SPJ atau kwitansinya kurang dari 300 juta, misalnya 250 juta, kami akan minta lagi sisanya. Ujar Augustinus Rabu kemarin. Proses ini pun disebutnya berlangsung cukup singkat. Bila ada uang sisa, biasanya dalam kurun waktu sebulan, dana itu sudah dikembalikan ke kas daerah. Walau demikian, Augustinus seperti dikutip Tribun Jakarta Rukom, tidak merinci besaran dana reses periode Maret 2021 yang dikembalikan oleh Viani. Ini kan sudah bulan September. Artinya, kalau logika saya, bulan Maret berarti pengembalian uang reses sudah selesai bebernya. Artinya, Bung Viani sudah mengembalikan, tapi secara nominalnya harus dicek dulu administrasinya. Dan memang sebelumnya diberitakan bahwa PSI telah memecat Viani sebagai kader partai. Secara otomatis, keanggotaannya di DPRD DKI juga dicabut. Viani disebut melanggar beberapa aturan, termasuk soal penggelembungan dana reses dan aturan ganjil genap di DKI. Diberitakan pada 12 Agustus 2021 lalu, Viani Limardi terlipat cekcok dengan petugas kepolisian, lantaran tidak terima dirinya terjaring razia ganjil genap. Dalam rekaman, Viani tambak marah dan menyatakan akan melakukan protes kepada instansi kepolisian karena dirinya seharusnya kebal dari aturan ganjil genap. Alasan yang digunakan Viani adalah karena dirinya terlibat dalam menyusun aturan penerapan ganjil genap selama PPKM di Jakarta. Nanti saya akan protes. Saya yang bikin aturannya, ujar Viani dalam rekaman suara Kamis 12 Agustus lalu. Anggota Komisi D, DPRD DKI Jakarta ini juga dituding telah melakukan penggelembungan pelaporan penggunaan dana APBD untuk kegiatan reses. Penggunaan dana untuk kegiatan reses dan atau sosialisasi peraturan daerah yang tidak sesuai dengan realnya yang telah dilakukan secara rutin atau setidak-tidaknya pada reses tanggal 2 Maret 2021 pada Jalan Papanggo 1RT1 RW02 kekularan Papanggo kecamatan Tanjung Priuk. Demikian tertulis dalam surat pemecatan Viani. Secara terpisah, Viani membantah tudingan penggelembungan dana reses itu dan menyebutnya sebagai fitnah. Itu fitnah yang sangat gusuk dan bertujuan membunuh kata sosialis, ujarnya selasa 28 Agustus kemarin. Menurut Viani, dirinya sudah mengembalikan kelebihan dana reses kepada Sekretariat DPRD DKI. Viani menjelaskan bahwa dia menerima dana sebesar Rp302 juta untuk melakukan reses di 16 titik, ada kelebihan uang sebesar Rp70 juta yang telah dikembalikan pada Sekretariat DPRD DKI. Karena merasa telah dirugikan, Viani akan membuat PSI sebesar Rp1 triliun. Selain menyebut diri Ancivina, Viani mengatakan bahwa PSI tidak memberinya hak klarifikasi berkaitan dengan pelanggaran aturan ganjil genap yang ia lakukan Agustus yang lalu. Pembelian itu, sehingga hari ini, sosialisasi kita seperti apa? Lalu pembinaan kita terhadap masyarakat seperti apa? Karena, sepuluh ketahuan saya, di lapangan memang masih sangat kurang. Tapi gak apa, nanti saya minta laporannya dan tanya. Lalu yang berikutnya, huruf K, menyediakan sarana-pasaran obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai bagi peranan khusus COVID-19. Itu saya minta juga datanya dulu. Karena menurut pandangan saya, pada waktu saya kemarin positif gitu ya, untuk mencari obat saja susahnya setengah mati. Jangankan obat yang kita bisa bayar. Obat yang bisa kita bayar aja susahnya setengah mati, gitu. Lalu yang terakhir, ada huruf K. Menyediakan sarana dan pasaran bagi korban meninggal akibat COVID-19. Nah ini, kemarin malam pada waktu saya pulang ke rumah setelah rapat ini, saya mendapatkan laporan, gitu ya. Bahkan mils yang masuk ke saya tuh banyak sekali. Yang bikin melucon dan buyonan. Guys, kalau bisa matinya ditunda. Jangan mati sekarang, mahal. Buat kremasi mahal. Saya dikirimi notak kremasi, ya. Di salah satu tempat kremasi di Jakarta. Selamat menikmati.